Intro Shalom Salam sejahtera bagi kita semua sahabat sepelayanan kami Firman Tuhan pada kesempatan ini mengajarkan kepada kita Bahwa Torah Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa Saudara sekalian bahwa Firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Masmur 19 Dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12 Firman Tuhan berkata kepada kita Torah Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman Titah Tuhan itu tepat Menyukakan hati Perintah Tuhan itu murni Membuat mata bercahaya Takut akan Tuhan itu suci Tetap ada untuk selamanya Hukum-hukum Tuhan itu benar Adil semuanya Lebih indah daripada emas Bahkan daripada banyak emas tua Dan lebih manis daripada madu Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah Lagipula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu Dan orang-orang berpegang padanya Mendapat upah yang besar Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan pada kesempatan ini Tuhan banyak mengajarkan kepada kita bahwa Pentingnya Torah Tuhan Karena Torah Tuhan itu yang dikatakan sempurna Dia akan menyegarkan jiwa kita Secara pribadi bahwa jiwa Suatu kebutuhan yang sangat Penting sekali Dan ketika kita Hidup bersama-sama dengan Tuhan Menjadi pelaku-pelaku firman Maka apa yang Tuhan katakan kepada kita Bahwa jiwa kita akan disegarkan Dan orang yang berpegang kepada Torah Tuhan Kata firman Tuhan kepada saudara dan saya Bahwa Torah Tuhan itu akan meneguhkan kehidupan kita secara rohani Demikian pula apa yang Tuhan katakan kepada kita Titah-titah Tuhan melalui Torah Tuhan itu Sangat tepat dan menuntun dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan Dan menyukakan Dan menyukakan hati kita Demikian pula saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bahwa Torah Tuhan yang dikatakan murni itu Membuat saudara dan saya bercahaya Dalam arti kata saudara ketika memandang Kehidupan yang ada di sekitar kita itu Saudara dan saya tahu bahwa dunia penuh dengan tantangan Tetapi kehidupan setiap orang yang taat kepada Tuhan Melakukan perintah-perintah Tuhan dengan baik Dan disitulah Saudara dan saya akan bisa melihat Mana yang baik dan mana yang tidak baik Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh Dan disinilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bahwa Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya Agar saudara dan saya tetap taat kepada Tuhan Bahwa Torah Tuhan itu Lebih indah daripada emas Dan Torah Tuhan itu Seperti manisnya lebih daripada madu Nah saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Betapa besarnya kasih Allah Yang Allah berikan kepada kita Sehingga saudara dan saya boleh menikmati Torah Tuhan yang sempurna Yang menyegarkan jiwa Lakukanlah Saya yakin bahwa semuanya itu akan memberkati Di dalam kehidupan kita Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas kebenaran firmanmu Dan biarlah firmanmu itu senantiasa menguatkan Dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin